Ya oke, sebalik lagi di Black Lover Pentalf Knight dan kali ini gue bakal share tips and trick di stack expert ya, jadi disini gue dapet skor sekitar 8 ribuan ya, dan itu lumayan gede sih untuk stage expert ya menurut gue, dan ini adalah setup teamnya ya, untuk formnya ada Crimson Lion King 2 dan Black Bull 2, dan untuk Crimson Lion King 2 ini bisa kalian ganti guys gak harus Crimson Lion King 2, jadi IOM yang bintang 6 ya, bisa Sky Blue Star atau Golden Dawn 2 atau yang lain ya, pokoknya yang bintang 6 nah, terus untuk reliknya seperti ini untuk senjatanya atau equipmentnya ya bisa kalian ganti, sedangkan aksesorisnya kalian harus ngikutin ya Leo-nya kita pakein Blue itu apa namanya, Red Game itu ya, Red Game naikin Red Game sama Attack terus Yuno-nya kita pakein itu apa namanya aksesorisnya si Real ya itu fungsinya untuk naikin Red Game sama Blue Game, jadi ada dua fungsinya dan untuk farmingnya itu agak lama ya, reliknya Real ini sekitar 52 jam satu relik gila gue untung waktu itu udah pernah, tapi ini masih level 1 ya, jadi agak untung-untungan kalau kalian bisa lebih dari level 1, lebih gampang pasti pake cara ini ya cara yang nanti gue jelasin oke, seperti biasa Yuno buat hiternya dan Asta buat diambil critical-nya ya oke, kita lanjut ke gameplaynya aja ya untuk Yuno Spirit Dev ini bisa kalian ganti sebenernya pake Basta Tag ya, sama aja kalau di Stack Expert ini bisa diganti pokoknya oke, jadi gameplaynya akan jadi seperti ini ya ini sebenernya ada RNG ya jadi disini gue bakal ngasih tau yang RNG-nya gak dapet dulu ya jadi caranya kalian klik IOM secepat mungkin ya sekitar detik ke-6 pokoknya detik ke-6 tuh harus udah dapet IOM nah, ini kan detik ke-6, IOMnya cuma 90% maka itu gagal langsung retire aja kita cepetin sampe yang udah dapet ya nah, ini dia ini RNG-nya gue dapet pokoknya kalian klik IOM aja klik terus IOMnya sampe detik ke-6 oh, ini gak dapet juga, sorry nah, yang ini nih dapet nih nah, pokoknya detik ke-6 tuh wajib udah IOM ya guys dan IOMnya di form ini ya, Crimson Lion King 2 jangan di Black Bull soalnya kita tuh ngincer yang depannya ini nih biar gak mati kalau mati, ntar poinnya bakal lebih sedikit soalnya gak dapet poin order ya nah, ini kan IOM penuh kan detik ke-6 langsung IOM aja habis IOM baru ganti ke Black Bull 2 ganti secepat mungkin dan gitu ya apa namanya, ulti atau AE-nya you know atau kalian pake basatek itu harus penuh ya biar kita langsung ulti atau AE nah kita langsung mau dapet poin order 30 karena kita bisa nge-kill 3 langsung ya terus ininya juga dapet poin apa namanya dapet overkill-nya banyak ya termasuk yang depan ya kalau yang depan ke-kill duluan ntar kita gak dapet poin order dan overkill-nya tuh sedikit nah ini dapet skor 512 dan total skor ya 8360 jadi itu menurut gue udah lumayan gede banget di stage X seperti ini ya nah untuk triknya gitu aja ya RNG-nya emang agak susah dicari ya apalagi kalau relic real kalian level 1 ya tapi kalau relic real relic yang dari real itu bisa lebih dari level 1 menurut gue RNG-nya lebih gampang dicari oke jadi segitu aja trik dari gue sampai jumpa di video selanjutnya apa namanya gue juga udah nemu trik lain sih untuk stage yang Wizard King ya nanti bakal gue upload oke tunggu aja oke sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menurutnya ya selamat menurutnya ya